Intro Untuk pemilihan kepala daerah draft RUU dari DPR ditolak oleh masyarakat secara umum Fraksi juga belakangan tegas menolak dan pemerintah juga sepakat dikembalikan Tidak ada pengangkatan gubernur oleh presiden tapi diserahkan kepada mekanisme pilkada langsung Untuk aglomerasi ini memang rame, kita ingin inti dari undang-undang ini Jakarta tetap kompetitif Jakarta jadi kota global, Jakarta punya sumbangsi bagi peningkatan PDB nasional Untuk bisa seperti itu masalah di Jakarta harus selesai Masalah banjir, masalah kemacetan, masalah polusi, masalah fasilitas Nah itu tidak bisa diselesaikan oleh provinsi Jakarta sendiri Karena keterkaitan antara bahasanya Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi Dengan Jakarta itu rata-rata mereka besar itu karena menyangga Jakarta Kalau bisa dikelola Jabodetabek menjadi satu unit daerah yang terkoneksi, yang rapi, itu bagus Nah tetapi masing-masing daerah otonom, Jakarta sendiri, Depok sendiri, Bekasi sendiri, Bogor sendiri Kecuali kita mau menyatukan, nah ini panjang kali lebar lagi Nah caranya dibentuk disebut Dewan Koordinasi, namanya aglomerasi Nah itu mengutip beberapa kajian Nah kalau dipimpin menteri, ini ada banyak kementerian, nanti akan mentok Kalau dipimpin Menko, Menko juga belum tentu punya daya dorong Makanya diletakkan wakil presiden Yang tidak boleh menegasikan tiap urusan internal Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi Semua tidak boleh diganggu Tetapi ketika urusan koordinasi Jabodetabek Baru Dewan Aglomerasi Tapi itu tidak ada urusan bagaimana mengatur Jakarta Itu hak dari setiap kepala daerah masyarakat Terima kasih telah menonton!